Intro Selamat pagi permirsa, seputar info kembali di selesai aktivitas Anda bersama kami Jasmila Eksandia Dan saya Ritualia Harjo yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 26-29 Februari 2024 Hari ini kita akan mengawancarai 5 siswa-siswi SMPL School Cibubur Untuk meminta opini mereka tentang video yang telah beredar di mana di satu sekolah Para anggota asis merajak skincare dan makeup siswa-siswinya lalu dihancurkan Apakah peraturan ini relevan bagi pendidikan kita? Penasaran? Ayo cari tahu Halo, jadi sekarang kita sedang bersama salah satu siswa SMPL School Cibubur Kamu namanya siapa? Aku Azra, menurut aku itu sih kayak kurang etis aja gitu ya Soalnya kan kayak sunscreen sama bedak atau makeup itu kan gak mahal ya Semuanya juga gak beli dari duit orang tua gitu ada yang nabung atau gimana kan Jadi menurut aku gak boleh gitu kayak gak bagus aja gitu Oke makasih Iya sama-sama Jadi kita sekarang lagi bersama Aira Jujur gak setuju sih apalagi kalau skincare Kan skincare kan buat apa namanya Merawat kulit ya Kalau makeup sih masih gak apa-apa diambil Tapi kalau misalkan tuh udah masuk ke titik menghancurkan Kurang setuju sih Semoga sekolah bisa memikirkan peraturannya kembali Oke, udah itu aja Oke, jadi kita lagi sama siapa nih? Aku Abi Jadi tuh kalau makeup itu berdasarkan peraturan sekolahnya sendiri Tapi yang aku denger itu juga ada barang-barang seperti sunscreen, hand sanitizer, sama sabun cuci muka yang juga dihancurin Nah menurut aku itu agak kurang pantas ya Soalnya kan barang-barang itu bukan sebagai perias diri Tapi juga sebagai kayak buat menjaga kesehatan diri kita gitu Jadi menurut aku kurang pantas ya bagi ini tuh Halo, jadi kita sekarang sedang bersama siapa nih? Salah Kalau aku gak setuju dihancurin Karena kalau misalnya dari sekolah emang gak boleh bawa makeup Ya mending jangan Tapi kalau misalnya skincare itu kan buat perawatan muka Jadi kayak penting itu maupun cewek apapun cowok itu buat perawatan muka Jadi kayak penting aja Oke, sekarang kita lagi sama siapa nih? AFK Risman B Hmm, ini apa aja yang dihancurin kira-kira? Hmm, kayak selain makeup kayak dari skincare atau kayak sabun cuci muka aja Hmm, kataku itu salah sih Dan sama pihak sekolahnya perlu dievaluasi Karena kan seperti yang kita tahu kalau misalnya skincare, sunscreen, cuci muka Sama cuci muka gitu-gitu kan penting Tapi menghancurkan juga gak penting banget Karena lebih baik disini aja kalau misalnya perihal makeup kan Kayak kita kan juga beli jadi mahal gitu Kesimpulan dari berita tersebut adalah Bahwa tindakan penghancuran makeup dan skincare siswa oleh anggota OSIS Berupakan perilaku yang tidak dapat diterima Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan tentang hak individu Serta pentingnya menghargai minat dan preferensi setiap siswa Langkah-langkah perbaikan dan penegakan aturan di sekolah Perlu diambil untuk menjaga kejadian serupa di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!